Apa kabar semua? Salam sejahtera, salam sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya, Mama Henny. Hari ini saya ingin membuat sayur tempe goreng asam. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja dilihat cara pembuatannya. Semua bahan-bahan yang diperlukan. Di sini ada satu papan tempe. Kemudian ada 6 batang kacang panjang. 3 siung bawang merah. 1 buah cabai. 1 buah tomat. Kemudian ada kaldu jamur secukupnya. Garam secukupnya. Ini ada asam secukupnya juga. Udang secukupnya. Nah, yuk langsung aja kita membuatnya. Pertama-tama saya mau potong-potong dulu bahan-bahannya. Saya mau potong tempenya. Untuk ukurannya, sesuai selera bunda aja ya. Kalau saya potongnya seperti ini. Kemudian saya mau potong kacang panjangnya. Saya potongnya seperti ini ya bunda. Untuk ukuran sesuai selera bunda juga. Kemudian saya mau potong bumbu-bumbunya. Di sini bawang merah. Kemudian cabainya. Di sini saya pakai 1 buah ya bunda. Kalau cabai bunda mau lebih boleh. Sesuai selera aja. Ini karena anak-anak nggak suka pedas. Jadi saya pakainya 1 buah ya bunda. Kemudian tomatnya. Nah, setelah siap semua. Sekarang kita mau menggorengnya ya. Saya mau panaskan minyaknya ya bunda. Setelah minyak panas. Saya mau tumis bawang merah, cabai, dan udangnya ya bunda. Kemudian saya masukkan tempenya. Kemudian kacang panjangnya. Saya aduk rata ya bunda. Kemudian tambahkan air. Kemudian saya masukkan tomatnya. Masak hingga mendidih ya bunda. Setelah mendidih, masukkan garam. Kemudian kaldu jamurnya. Kemudian saya mau tambahkan perasan asam jawa ya bunda. Saya mau tas rasa dulu ya bunda. Diamkan 5 menit ya bunda. Biar semuanya, sayur-sayurnya matang semua ya. Ini sayurnya sudah matang ya bunda. Siap untuk disajikan buat keluarga tercinta. Ini dia hasilnya bunda. Sayur tempe goreng kucer. Makanan yang sederhana, tapi menjadi makanan yang enak dan bergisi. Terima kasih sudah menonton. Jika channel ini bermanfaat, dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.